selamat menikmati kerusakan-kerusakan ini didiaskan oleh para ulama bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi ini apakah tentang pemahaman, pemikiran, fitnah dan segala macam kerusakan yang ada itu tidak lepas dari perbuatan dosa dan maksiat Allah berfirman dalam Al-Quran janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi sesudah baiknya kalimat dalam surah Araf ayat 56 itu dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud kata Ibn Jarir At-Tabari jangan kalian berbuat syirik kepada Allah di muka bumi ini dan juga jangan kalian berbuat mahasiat jadi pokoknya kerusakan yang ada di muka bumi dengan sebab perbuatan syirik dengan sebab perbuatan mahasiat makanya setiap muslim dan muslimah berusaha bagaimana menjauhkan perbuatan syirik dan juga menjauhkan perbuatan dosa dan mahasiat makanya kata Al-Imam Nukayyim ketika menafsirkan ayat ini kala aksarul mufassirin telah berkata kebanyakan para mufassirin tidak menjauhkan perbuatan syirik dan menjauhkan perbuatan syirik wa du'a ila ta'atillah wa inna ibadata ghairillahi wa da'wati ila ghairi wa syirka bihi a'za mufassadin fil ard bal fasadul ardi fil haqiqati innama huwa bishirki bihi wa bimukhalafati amrihi kata Al-Imam Nukayyim rahimahullah telah berkata kebanyakan mufassirin jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan perbuatan dosa dan maksiat berdoa atau mengajak manusia kepada selain ketaatan kepada Allah sesudah Allah memperbaiki bumi ini dengan diutusnya para rasul dan juga menjelaskan syariat dan juga indah lah kalian mengajak manusia untuk taat kepada Allah karena ibadah kepada selain Allah berdoa kepada selain Allah berbuat kesyirikan kepada Allah merupakan sebesar-besar kerusakan di muka bumi bahkan kerusakan di muka bumi pada hakikatnya disebabkan karena syirik dan disebabkan karena menyalahi perintah Allah syirik berdoa kepada selain Allah menegakkan sesembahan kepada selain Allah mentaati dan mengikuti selain Rasulullah ini merupakan sebesar-besar kerusakan di muka bumi kata beliau tidak ada kebaikan di muka bumi ini dan juga bagi penduduk bumi ini kecuali apabila mereka menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi mentaati hanya kepada Allah berdoa hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya taat dan itiba hanya kepada Rasulullah dan tidak kepada yang lainnya ini penjelasan tentang ayat dalam surah Al-A'raf ayat 56 jadi kerusakan-kerusakan yang ada ini bukan hanya disebabkan karena bencana atau musibah saja tapi bencana yang paling besar musibah yang paling besar yaitu orang melakukan kesyirikan di muka bumi melakukan kerusakan-kerusakan dengan perbuatan syirik dengan perbuatan bida'a dengan perbuatan ma'asiat dengan perbuatan dosa ini kerusakan yang ada di muka bumi maka kembalikan manusia ini kepada tawhid kembalikan manusia untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu saja mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan berantem sekalian kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati